Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Rudy Harkono bersama Pak Rudy Kali ini kita akan bahas soal-soal IPA kelas 9 semester 1 Tentang sistem reproduksi manusia Soal-soal ini merupakan soal-soal yang ada di buku Erlangga Mudah-mudahan pembahasan ini dapat membantu Adik dalam memahami materi tentang sistem reproduksi manusia Baiklah sebelum kita lanjut Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Untuk membantu kekembangan channel ini Nah kita langsung lihat soal yang pertama Kemampuan organisme untuk menghasilkan keturunan disebut A. Adaptasi B. Reproduksi C. Respirasi D. Regenerasi Jawaban untuk soal ini adalah B. Reproduksi Kalau adaptasi ini adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri Jadi ingat kata kuncinya adalah untuk menyesuaikan diri Kemudian respirasi adalah pernafasan Sedangkan regenerasi adalah tumbuhnya kembali bagian tubuh yang rusak Yaitu yang disebut dengan regenerasi Selanjut Organ yang tidak termasuk dalam sistem reproduksi pria adalah A. Kantong kemi B. Testis C. Penis D. Fasa deferensia Jawaban untuk soal ini adalah A. Kantong kemi Karena kantong kemi ini Berfungsi dalam sistem ekskresi Fungsinya adalah untuk menampung urin Menampung urin yang diproduksi ginjal Jadi jawabannya adalah A Serangkan untuk testis, penis, dan fasa deferensia Termasuk ke dalam organ reproduksi pria Lanjut Tempat pembentukan sperma adalah A. Testis B. Prostat C. Epididimis D. Tubulus seminiferus Jawaban untuk soal ini adalah D Jadi proses pembentukan sperma itu terjadi di dalam tubulus seminiferus Yang berada di dalam testis Nah jadi lebih tepatnya adalah tubulus seminiferus Nah jadi testis ini Tempat menghasilkan sperma Jadi sperma yang sudah dihasilkan oleh tubulus seminiferus Nanti dikeluarkan melalui testis ini Jadi ini menghasilkan Kalau fungsinya menghasilkan Sel sperma Sedangkan prostat ini Fungsinya adalah Menghasilkan cairan semen Sedangkan epididimis adalah Tempat penyimpanan sperma Oke Kita lanjut soal berikutnya Organ reproduksi pria yang mengatur suhu sperma Dan merupakan tempat testis adalah A. Kantong kemi B. Ductus epididimis C. Skrotum D. Prostat Jawaban untuk soal ini adalah C. Skrotum Jadi skrotum ini adalah Tempat testis Yang fungsinya mengatur suhu sperma Sedangkan yang lain tadi kantong kemi Sudah kita jelaskan Ini tempat penyimpanan urin Kemudian ductus epididimis Tempat penyimpanan sperma Dan prostat berfungsi menghasilkan cairan semen Bagian yang ditunjuk pada gambar berikut adalah Yang ditunjuk adalah bagian ini A. Kantong sperma Untuk menampung sperma B. Testis Menghasilkan sperma C. Fasa deferensia Menyalurkan sperma ke kantong sperma D. Ductus epididimis Tempat penyimpanan sementara sperma Jawabannya adalah B. Testis Menghasilkan sperma Jadi bagian yang bulat Bagian yang bulat ini Pada organ reputus pria Dinamakan dengan testis Fungsinya adalah sebagai Penghasil sperma Informasi genetik pada pria terdapat pada A. Ekor sperma B. Kepala sperma C. Skrotum D. Prostat Nah jawabannya adalah Kepala sperma Karena pada kepala sperma ini terdapat nukleus Nukleus Di dalamnya ada Informasi genetik Perhatikan gambar berikut Sel telur manusia dibuat dalam bagian bernomor Sel telur pada manusia Dihasilkan di dalam Ovarium Ovarium pada gambar ini Ditunjukkan oleh Nomor 1 Sedangkan yang lain Yang Nomor 2 Adalah Vimbriae Ini bagian dari Oviduk Yang nantinya berfungsi untuk menangkap Sel telur yang dihasilkan oleh Ovarium Kemudian 3 Ini adalah Uterus Atau rahim Sedangkan yang nomor 4 Adalah Vagina Jadi jawabannya adalah Satu ya A Ovulasi adalah peristiwa terlepasnya A. Ovum dari Ovarium B. Ovum dari Oviduk C. Sperma dari Testis D. Sperma dari Penis Jawabannya adalah A ya Sudah jelas ya Jadi ovulasi itu adalah peristiwa terlepasnya Ovum dari Ovarium Pembuahan sel telur oleh sperma terjadi dalam A. Uterus B. Vagina C. Ovulasi D. Oviduk Jawabannya adalah Oviduk Atau tuba falopi ya Jadi pembuahan sel telur oleh sperma terjadi di dalam Oviduk Sedangkan untuk uterus Ini adalah tempat perkembangan embryo Perkembangan embryo Sedangkan vagina tempat keluarnya bayi Dan ovulasi ini pesiwa Selepasnya opum dari Ovarium ya Zigot merupakan hasil peleburan opum dan sperma Yang akan tumbuh kemudian menempel di dinding uterus dalam bentuk A. Janin B. Anak C. Embryo D. Bayi Jawabannya adalah Ya Embryo Jadi proses reproduksi manusia Itu diawali oleh peleburan opum dan sperma ya Yang dinamakan dengan zigot Jadi awalnya berbentuk zigot Kemudian zigot ini akan tumbuh menjadi embryo Yang akan menempel di dinding rahim atau uterus Kemudian embryo ini terus berkembang Yang nantinya dinamakan dengan janin Ya Janin terus berkembang Menjadi bayi Ya Yang dilahirkan menjadi bayi Kemudian bayi Akan terus berkembang menjadi anak Ya Jadi Inilah urutan perkembangan Dari sistem reproduksi manusia Yang dilahirkan menjadi anak